Halo hai semuanya Welcome back to my youtube channel bersama aku Mi Diana Di video kali ini aku bakal memberikan kalian Informasi mengenai mantan anggota Dari novelist yaitu Li Mi Ju Yang mengungkapkan mengapa Dia menerima penghargaan Tanpa alas kaki di MBC Entertainment Awards Jadi guys Mantan anggota dari novelist Li Mi Ju adalah orang yang naik Untuk mendapatkan penghargaannya Tanpa memakai sepatu Pada hari itu Li Mi Ju guys menerima penghargaan Keunggulan dalam kategori musik Ataupun bicara untuk perannya Dalam hang out with you Dan dipanggil untuk menerima hadiahnya Lalu guys Ketika namanya dipanggil Li Mi Ju tampak sangat terkejut Dan gak percaya bahwa dia telah memenangkan penghargaan itu Dan setelah beberapa saat Li Mi Ju naik ke atas panggung Terlalu memakai sepatu Selama pidato penerimaannya guys Dia menjelaskan bahwa dia gak tahu Haru melakukan apa Dia guys sangat gak tahu Kalau dia akan memenangkan penghargaan Jadi dia pun melepas sepatunya Diketahui bahwa dia hanya memakai satu sepatu saja Jadi dia gak bisa menjaga keseimbangan guys Dia dengan acuh melepaskan sepatu yang tersisa Dan membuat semua orang tertawa guys Dia melanjutkan pidato penerimaannya Dengan mengatakan bahwa dia Sangat gak berharap untuk menangkan Excellent award itu Dia pun berterima kasih Dan juga berpikir melakukan semua Yang harus dia lakukan hari itu Untuk melakukan penampilan pembukaan Jadi dia pikir dia hanya akan Duduk saja disana Dan bertepuk tangan Li Mi Ju juga mengungkapkan rasa terima kasihnya Kepada para anggota Hang out with you Dan melanjutkan Dengan berkata bahwa tahun lalu Dia menerima penghargaan pendatang baru Dan tahun ini dia menerima penghargaan keunggulan Dia sangat berterima kasih Dan hal itu akan mendorongnya Untuk melakukannya lebih keras lagi